Halo adik smart generation, apakah bagi kalian semua sehat bukan? Berjumpa kembali di video pembelajaran Prima Agama. Perkenalkan, nama kakak Risma Norfat Marini, instruktur smart sosiologi. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang prediksi sosiologi. Oke adik-adik, kita mulai nomor satu ya. Oke, media sosialisasi yang banyak berperan dalam pembentukan kenakalan remaja seperti penggunaan narkoba dan minum-minuman keras adalah, sebelum kita masuk ke opsion jawabannya, kita lihat yuk adik. Ada empat agen sosialisasi, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah kelompok bermain atau teman permainan, yang ketiga adalah media masa, dan yang keempat adalah lembaga pendidikan. Jadi yang paling tepat, yang berpengaruh banget dalam kenakalan remaja adalah yang A, teman permainan. Oke adik-adik, kita lanjut nomor dua. Soal nomor dua yaitu, ketika kesebelasan Indonesia bertanding melawan kesebelasan Thailand dalam piala EFF, para supporter menyanyikan yel-yel untuk mendukung kesebelasan Indonesia tersebut. Berdasarkan gambaran ini, interaksi yang dilakukan oleh para supporter dilandasi oleh faktor. Yuk kita lihat, apakah A, imitasi? Apakah B, identifikasi? Apakah C, empati? Apakah D, sugesti? Ataukah E, motivasi? Kita lihat deh yang A, imitasi. Apa sih imitasi itu? Baik, imitasi adalah suatu tindakan meniru. Misalnya gaya bicara atau gerak tubuh seseorang. Yang B, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang yang ingin menjadi sama persis perilakunya dengan orang lain. Atau idolanya. Contohnya nih, kalau sekarang misalnya banyak yang ngefans sama Tiara Idol. Nah, kecenderungan orang-orang ingin bergaya, misalnya gaya rambut seperti Tiara, dan gaya busana seperti Tiara, serta gaya bicara Tiara. Empati. Empati adalah rasa kasian. Rasa iba, seperti itu ya. Kalau sugesti adalah cara orang mempengaruhi deh. Kalau yang motivasi adalah jorongan atau semangat. Jadi jawabannya yang nomor dua adalah yang E. Oke adik-adik, kita masuk ke nomor tiga. Tentang norma ya. Masyarakat Jawa memiliki beberapa kaidah berkaitan dengan cara makan. Seperti makan harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh makan sambil berdiri, dan makan tidak boleh mencecap atau berbunyi. Jenis norma yang berlaku dalam masyarakat Jawa tersebut adalah apakah A. Custom, ataukah B. Folkways, apakah C. Yusek, apakah D. Lau, ataukah E. Morse. Kita lihat satu-satu bahasanya ya adik-adik. Kita lihat di custom dulu. Custom adalah adat istiadat. Adat istiadat sendiri adalah norma yang tidak tertulis, tapi sangat kuat mengikat. Contohnya upacara adat. Terus kemudian yang B. Folkways. Folkways adalah kebiasaan. Kebiasaan di sini adalah cara bertindak. Misalnya membungkukkan badan sebagai tanda kita mau jalan di depan orang tua. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang C. Yusek, itu adalah cara. Cara itu merujuk kepada suatu perbuatan. Sanksinya memang ringan, tapi memang itu selalu rutin. Misalnya makan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang D adalah lau hukum. Norma yang bersifat tertulis. Apakah E. Morse, tata kelakuan. Larangan berjudi, larangan mencuri. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C. Yusek, atau cara. Oke adik-adik, kita masuk ke nomor empat. Nelayan selalu menggunakan jala dalam menangkap ikan. Petani menggunakan cangkul dalam bercocok tanam. Siswa menggunakan pensil dalam belajar. Jala, cangkul, dan pensil termasuk nilai apa adik-adik? Yuk kita lihat opsi jawabannya. Yang A adalah material. Yang B, kegunaan. Yang C, moral. Yang D, kerohanian. Yang E adalah vital. Oke, menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai itu dibagi menjadi tiga adik-adik. Yang pertama adalah nilai material. Kalau nilai material itu berguna bagi fisik kita. Contohnya makan dan minuman. Otomatis untuk yang B, kegunaan. Kita cerit langsung ya. Nggak mungkin masuk. Yang C, moral juga nggak mungkin ya. Oke, kita langsung cerit. Kita lanjut ke D, adik-adik. Kerohanian. Kalau kerohanian itu segala sesuatu yang berguna bagi kerohaniahan kita manusia. Terus yang E, itu adalah nilai vital. Nilai vital apa sih adik-adik? Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, cangkul untuk petani. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke adik-adik, kita masuk ke nomor lima. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur pokok bagi terciptanya keteraturan sosial adalah, kita lihat opsinya ya. Yang A, pola material sikap order. Apakah B, pola keajikan order dan tertib sosial. Apakah yang C, keajikan pola pendidikan dan tertib sosial. Yang D, order material tertib sosial dan pola. Atau kah E, order nilai pola dan tertib sosial. Baik, kita lihat yuk deh, unsur keteraturan sosial itu ada empat. Yang pertama, adanya pola. Pola itu adalah corak hubungan sosial. Misalnya, seorang santri mencium tangan kiainya. Yang kedua, keajikan. Apa sih keajikan? Keajikan adalah keteraturan sosial yang rutin. Contohnya, anak pergi ke sekolah. Yang C, atau yang ketiga, order. Order adalah sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, gotong royong. Yang keempat adalah tertib sosial. Tertib sosial adalah kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Misalnya, jam belajar masyarakat, seperti itu. Jadi, ketika ada kata pola, keajikan, orden dan tertib sosial, jawabannya adalah yang mana adik-adik? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, lanjut ke nomor enam. Fungsi sosialisasi bagi anggota masyarakat adalah Apakah A, wadah penanaman kaedah-kaedah yang sudah disepakati bersama? Ataukah B, menanamkan nilai, norma, dan peran sosial sesuai status yang dimiliki? Apakah C, membentuk nilai dan norma baru sesuai dengan perkembangan zaman? Apakah D, menjembatani perbedaan nilai antara golongan tua dan muda? Apakah E, memperkokoh solidaritas antar dua generasi yang berbeda? Oke D, kita lihat yuk apa sih fungsi dari sosialisasi tersebut? Kita lihat, sosialisasi itu proses di mana seseorang belajar sikap D, ada belajar sikap nilai, norma di dalam masyarakat. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah yang B, menanamkan nilai, norma, dan peran sosial sesuai dengan status yang dimiliki. Oke adik-adik, lanjut ke nomor tujuh. Perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memiliki dimensi waktu. Yang kedua, adanya kontak sosial. Yang ketiga, adanya komunikasi. Dan yang keempat, memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan beberapa hal di atas, yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial adalah nomor, kita lihat yuk deh. Apa sih interaksi sosial itu? Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Yuk kita lihat yang A. Satu dan dua, mungkin enggak deh. Satu memiliki dimensi waktu. Dimensi waktu itu adalah ciri-ciri dari interaksi. Berarti enggak mungkin ya deh kita coret. Nomor dua deh, satu dan tiga. Satunya udah salah, berarti enggak mungkin lagi. Yang C juga udah enggak mungkin. Kemungkinan antara yang D atau yang E. Kita lihat yang D, D. Dua dan tiga, adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Bisa? Sangat bisa sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. Adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke, kita lanjut ke nomor delapan, adik-adik. Semenjak orang tuanya bercerai, Iqbal tinggal bersama kakeknya. Pengawasan yang kurang dari orang tua menyebabkan Iqbal menjadi malas untuk pergi ke sekolah. Dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Iqbal disebabkan? A. Kita lihat yuk. Tidak berfungsinya peran lembaga keluarga. B. Proses sosialisasi dengan subkebudayaan yang menyimpang. C. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. D. Norma agama sudah tidak berfungsi dengan baik. Atau kah E. Kepribadian anak yang mudah terpengaruh. Kita lihat yuk, D. Apa sih perilaku menyimpang itu? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatuhan. Atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita lihat opsi yang pertama. Tidak berfungsinya peran lembaga keluarga. Oke, karena orang tuanya bercerai, kemudian fungsi dari peran lembaga itu tidak ada. Bisa ya. Kita lanjut ke yang B. Proses sosialisasi dengan subkebudayaan yang menyimpang. Ini lebih ke media masa menampilkan berita atau tayangan-tayangan kejahatan. Yang C. Proses sosialisasi yang tidak sempurna itu lebih kepada ketidaksempurnaan adik-adik dalam masyarakat. Yang D. Norma agama sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini lebih ke keagamaan. Yang E. Kepribadian anak yang mudah terpengaruh. Otomatis mudah terpengaruh karena sudah tidak adanya peran lembaga keluarga. Yang paling tepat untuk jawaban nomor delapan adalah A. Tidak berfungsinya peran lembaga keluarga. Oke, kita lanjut nomor sembilan. Ani adalah seorang teller di sebuah bank di kota A. Pindah di kota B menjadi kasir atau teller juga di sebuah bank. Mobilitas sosial yang dilakukan Ani adalah? Kita lihat yuk deh. Yang A. Mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial antargenerasi. Mobilitas sosial horizontal. Apakah yang D. Mobilitas sosial vertikal. Ataukah yang E. Mobilitas sosial lateral. Kita lihat yuk deh. Mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, bentuk mobilitas sosial itu hanya ada dua adik-adik. Mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Kalau mobilitas sosial horizontal itu sama, tidak berubah. Kalau yang vertikal itu bisa naik, bisa turun. Jadi jawabannya adalah yang C. Mobilitas sosial horizontal. Oke adik-adik, lanjut nomor 10. Kita masuk ke materi adik-adik. Kontrol sosial dan pengendalian sosial. Kontrol sosial masyarakat desa atau tradisional adalah sangat kuat. Mereka saling mengenal dengan akrab satu sama lain. Figur seorang pemimpin non formal sangat disegani. Di bawah ini yang tidak termasuk pemimpin non formal adalah apakah A. Tokoh adat, apakah B. Tokoh agama, apakah C. Tokoh masyarakat, atau D. Kepala suku, atau E. Kepala desa. Jadi yang harus digarisbawai adalah yang tidak termasuk pemimpin non formal. Jawabannya adalah E. Kepala desa. Lanjut nomor 11. Tidak ada sistem masyarakat manapun yang tidak mengalami perubahan. Bentuk perubahan sosial dalam masyarakat berikut ini adalah Kita lihat yang A. Pendapatan masyarakat petani selalu statis. Yang B. Pertikaian antara keluarga Pak Jody dengan Pak Pasek belum selesai. Yang C. Industri rumah tangga di desa semakin meningkat karena listrik masuk desa. Yang D. Kehidupan pendidikan masyarakat desa rendah sehingga kebutuhannya tidak meningkat. Ataukah yang E. Sifat masyarakat desa adalah homogen, jadi tidak ada mobilitas sosial. Oke, jadi yang namanya bentuk perubahan sosial itu kebanyakan mengalami perubahan yang bagus ya, deh ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Industri rumah tangga di desa semakin meningkat karena listrik masuk desa. Lanjut nomor dua belas, peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat diketahui dengan cepat oleh bangsa lain melalui internet. Kemajuan teknologi komunikasi tersebut merupakan salah satu dampak positif dari Apakah A. Modernisasi? Apakah B. Demokratisasi? Apakah C. Westernisasi? Apakah D. Sekularisasi? Apakah E. Globalisasi? Kita lihat ya, opsi yang A. Modernisasi. Modernisasi itu contohnya seperti transportasi umum yang terjangkau, yang lebih mudah. Yang demokratisasi, yang B. Itu adalah bentuk penyampaian kritik atau saran. Yang C. Westernisasi itu adalah proses di mana masyarakat berada dalam pengaruh budaya barat, misalnya gaya hidup. Yang D. Sekularisasi adalah bentuk ideologi institusi negara yang terpisah dengan kehidupan agamanya, seperti itu. Yang E. Globalisasi itu berkembangnya sistem informasi seperti internet, lebih maju. Jadi jawabannya adalah yang E. Globalisasi. Lanjut nomor 13. Faktor pendorong terjadinya kerukunan intern dan antarumat beragama dalam kemajemukan di Indonesia adalah sikap inklusif yang terbentuk karena Apakah A. Toleransi beragama dalam masyarakat? Apakah B. Kesadaran berdasarkan pemahaman? C. Peran serta pemerintah? D. Tingkat semangat hidup berbangsa? Ataukah yang E. Tidak ada fanatisme ekstrim? Oke, kita lihat yuk deh, apa sih sikap inklusif itu? Sikap inklusif adalah menempatkan dirinya ke dalam cara atau sudut pandang orang lain. Jawabannya adalah yang A. Toleransi beragama dalam masyarakat. Oke, lanjut nomor 14. Walaupun latar belakang masyarakat Indonesia heterogen atau beraneka ragam, tapi memiliki persamaan yang menjadi pemersatu bangsa. Yaitu antara lain, apakah A. Bahasa daerah sebagai kekayaan bahasa Indonesia? B. Kebiasaan dan tradisi yang hampir sama? C. Nilai dominan yang menjadi ciri khas semua suku bangsa? D. Masyarakat yang masih terbelakang? Ataukah yang E. Indonesia termasuk kelompok suku bangsa yang terbesar? Oke deh, yang namanya pemersatu bangsa otomatis yang menyatukan. Berarti jawabannya adalah yang A. Bahasa daerah sebagai kekayaan bahasa Indonesia. Lanjut nomor 15. Salah satu hal yang dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya adalah Yang namanya menghambat itu otomatis yang bersifat negatif ya adik-adik ya. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Perasangka buruk pada hal-hal baru atau asik. Lanjut nomor 16. Berikut ini yang merupakan fungsi sosialisasi lembaga keluarga adalah A. Orang tua mengajarkan kepada anaknya cara berbicara dengan orang yang lebih dewasa B. Orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi peminta-minta C. Orang tua memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya D. Seorang ibu sedang menjaga dan merawat anaknya yang sedang sakit A. Seorang suami yang mencari nafkah untuk istri dan anaknya Oke adik-adik, sosialisasi yang pertama dan utama itu adalah keluarga Jadi kalau fungsi sosialisasi sendiri adalah tempat melatih anak untuk kehidupan sosial yang lebih mandiri Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Orang tua mengajarkan kepada anaknya cara berbicara dengan orang yang lebih dewasa Lanjut nomor 17. Seorang peneliti hendak meneliti sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia Maka metode pengumpulan data yang paling tepat digunakan adalah Apakah A. Observasi B. Studi Pustaka C. Wawancara D. Kuesioner Apakah E. Simulasi Kalau misalnya metode pengumpulan data itu Cara yang dilakukan peneliti D. Untuk mengumpulkan data-data yang ada Jadi jawaban yang paling tepat ketika seorang peneliti hendak meneliti sejarah Dari zaman dahulu perkembangan kerajaan Islam di Indonesia Jawaban yang paling tepat adalah B. Studi Pustaka Lanjut nomor 18. Dilihat dari cara memperolehnya Data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung disebut data A. Kuantitatif B. Kualitatif C. Sekunder D. Primer Apakah E. Faktual Jawaban yang paling tepat adalah Primer karena secara langsung D. Nomor 19. Fungsi laporan hasil penelitian bagi masyarakat umum adalah A. Sebagai bentuk tanggung jawab B. Sebagai penambah wawasan C. Menambah referensi dalam keilmuan D. Solusi kebijakan Atau K. E. Bahan bacaan Yang namanya fungsi itu berarti Mempunyai fungsi yang baik ya deh ya Jawaban yang paling tepat adalah yang C Menambah referensi dalam keilmuan Nomor 20 Setelah penelitian selesai dilakukan Maka kegiatan siswa peneliti selanjutnya adalah Melaksanakan diskusi kelas Diskusi tersebut berguna untuk A. Belajar berdisiplin dalam setiap tindakan B. Berlatih menjadi pendengar yang baik C. Mengembangkan potensi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif D. Belajar mengemukakan ide dan berargumen E. Berlatih menjadi pembaca Yang paling tepat yang mana deh Yang namanya diskusi itu kan pasti memberikan dampak yang baik ya Yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Belajar mengemukakan ide dan berargumen Demikian adik-adik smart generation Semoga bermanfaat untuk kalian semua Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa subscribe channel youtube kita Dan bunyikan loncengnya Agar tetap update video dari kita Prima Gamah siap Prima Gamah smart Prima Gamah terdepan dalam prestasi Bye Sub indo by broth3rmax